Saya ingin sekali menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Kira-kira sebulan lebih yang lalu, mungkin hampir dua bulan ya, saya mendapatkan undangan untuk online Zoom dari satu orang. Dan orang ini sebelumnya dari Indonesia. Dan ketika dia mengundang saya, saya pikir itu adalah undangan untuk dia dan keluarga. Ternyata dia mempunyai satu kenalan, Bapak Ibu, dan kenalan ini saya tidak pernah tahu bahwa kenalannya ini adalah seorang konglomerat. Jadi saya ini tidak ngerti, dan ketika namanya tertulis, saya juga masih tidak ngeh kalau itu konglomerat. Terus dia tanya sama saya, Ibu Ru tidak tahu dari namanya? Enggak. Masa tidak tahu dari nama ini? Nama ini terkenal loh? Enggak. Terus dia bilang, ini konglomerat Ibu, saya baru tahu itu setelah Zoom selesai. Saya baru ngerti, dan ketika dia kasih tahu itu konglomerat, saya juga masih tidak tahu. Oh iya, saya kok tidak pernah dengar ya namanya. Terus dia bilang, iya itu konglomerat, Bu. Saya bilang, konglomerat apa ya? Jadi pada waktu itu saya diundang, ada sepasang suami istri yang waktu itu sedang ada di New York, Bapak Ibu. Jadi hampir dua bulan yang lalu, suami istri yang konglomerat ini, masih muda, ada di New York. Ngapain ada di New York? Karena dia mempunyai janji dengan surgeon. Jadi seorang ahli bedah, dan juga seorang dokter cancer di New York. Jadi dia selama beberapa waktu, sebulan lebih kayaknya, ada di New York untuk melakukan pengobatan. Dan yang saya tidak pernah tahu, bukan hanya cuma karena dia konglomerat, saya nggak tahu malahan, tapi saya nggak tahu bahwa ternyata orang yang mengundang saya ini mengandalkan Zoom untuk bersama-sama meminta untuk berdoa buat beliau. Karena dia sedang terkena cancer, cancer paru yang langkah. Jadi dia terkena kanker paru-paru yang langkah. Umurnya mungkin sekitar 40-an ya Bapak Ibu, masih muda banget. Jadi dia terkena kanker paru-paru yang langkah. Dan yang saya tidak tahu lagi adalah ternyata di dalam Zoom itu ada keluarganya semua. Mamanya, terus kakak adiknya, ipar-iparnya. Wah ini keluarga yang kompak banget. Dan yang saya tidak tahu lagi, ternyata keluarga ini belum kenal Tuhan. Wah itu amazing saudara ya. Itu yang saya bilang, dah siap Zoom ini bisa dipakai Tuhan untuk menginjil jarak jauh dengan gampang. Yang saya mau ceritakan, tiba-tiba apa yang saya bagikan pada hari itu, saya asalnya rocos, dan saya nggak tahu kalau satu keluarga ini belum kenal Tuhan, kecuali yang mengundang saya. Dan apa yang saya sampaikan hari itu adalah yang akan saya sampaikan pada hari ini kepada saudara. Karena kita baru saja merayakan hari kemenangan terbesar. Saya percaya begini Bapak Ibu, bagi orang Kristen kita merayakan Natal jauh lebih meriah daripada Pasca. Padahal sebetulnya kalau kita mau melihat, mengerti, Pasca inilah yang sebetulnya puncak kemenangan orang Kristen. Karena waktu Yesus lahir, itu masih belum merupakan kemenangan. Karena apa yang terjadi pada waktu Natal, tidak akan ada artinya kalau tidak ada Pasca. Amin saudara. Pasca lah yang merupakan kemenangan yang luar biasa. Saya berdoa apa yang saya bagikan pada saudara hari ini, akan membukakan pemahaman saudara, sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Ngomong-ngomong soal lebih daripada pemenang, saudara kita seringkali mengutip ayat itu lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang. Apa sih artinya? Mungkin saya ilustrasikan, kalau Tuhan itu bilang, saudara dan saya lebih dari pemenang, saudara harus ngerti artinya apa lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang itu begini. Saudara ingat petinju yang cukup terkenal dan legendaris juga, yaitu Mike Tyson. Yang orang bilang kalau Mike Tyson itu ninju bogem, itu tidak ada yang bertahan ya. Pada ronde keberapa sudah KO. Saya masih ingat itu terkenal luar biasa. Dan dia kaya luar biasa dari petinju. Nah, saya masih ingat ketika Mike Tyson menang, dia dapat duit banyak. Orang mengelulukan dia. Mike Tyson is the champion. Tapi tahukah, saudara, siapakah yang lebih daripada pemenang? Istrinya. Kenapa? Karena Mike Tyson pulang, bawa duitnya, istrinya yang terima. Nah, menurut saya, yang lebih daripada pemenang adalah istrinya. Karena istrinya enggak perlu babak belur. Istrinya enggak perlu tinju, saudara. Itulah lebih daripada pemenang. Saudara tahu bahwa Pasca itu sama seperti cerita Mike Tyson. Yesus yang bertinju. Saudara dan saya, sebagai mempelai-mempelainya, tinggal terima kemenangan. Itulah artinya lebih daripada pemenang. Amen. Makanya hari ini, masih di dalam bulan Pasca yang luar biasa, saya pengen sharing tentang arti kemenangan yang dasar itu, yang banyak orang Kristen enggak mengerti. Ketika saya membagikan firman ini, di satu gereja, saya pernah mendapatkan surat cinta. Surat cinta itu maksudnya itu begini. Saya diprotes. Saya di komplain. Saya dalam tanda kutip dikoreksi. Maafkan Bapak Ibu, kalau mungkin ada di antara saudara yang hari ini, juga mungkin tidak sepaham. Tetapi apa yang saya mau bagikan adalah, apa yang lahir dari saya punya pengalaman secara pribadi. Tapi saya percaya, saya percayanya begini, enggak sesat-sesat amat sih. Kalau Bapak Ibu membawa Alkitab di tangan saudara, saya mengajak kita membuka kitab surat Efesus pasal yang pertama. Surat Efesus pasal yang pertama. Sebelum kita membaca surat Efesus pasal 1, dari ayat yang ke-16, sampai dengan ayat yang ke-23. Saya mau cerita sedikit sebelum kita membaca ayat ini ya Bapak Ibu, karena kita akan membaca ayat ini ayat demi ayat. Saudara, ada sebuah ilustrasi yang lama sekali, yang klasik banget, yang saya berharap dari cerita ini bisa membukakan pengertian buat Bapak Ibu. Saya mengerti pemahaman ini sekitar 3-4 tahun yang lalu, dan setelah saya mengerti pemahaman ini, saya bisa menyadari betapa besarnya arti kematian dan kebangkitan Yesus. Dulu hanya menjadi sebuah celebration, dulu hanya menjadi sebuah klise yang tidak ada artinya spesial. Nah, saya berdoa hari ini kita bisa mengerti. Sudara, semua orang mengucapkan dalam bulan-bulan ini adalah Happy Easter. Sebetulnya, kita anak-anak Tuhan kalau ngerti, kita bukan menyebutnya Happy Easter Bapak Ibu. Sampai muncul cerita bunny and egg, treasure hunting, egg hunting. Sudara, saya cuma ingin bilang bahwa, dari mana cerita tentang bunny sama egg, karena di Alkitab, Sudara tidak akan temukan cerita tentang kelinci ada telurnya juga. Lagian kelinci juga tidak bertelur, Bapak Ibu. Saya juga tidak tahu kenapa kok kelinci cari telur juga. Tapi saya cuma mau bilang begini, Sudara. Yang betul, orang-orang Kristen harusnya bilang Happy Passover. Amen. Happy Passover. Nah, kalau Sudara suka dengan judul kotbah, maka judul kotbah saya hari ini adalah Don't Passover the Passover. Don't Passover the Passover. Sudara, Happy Easter itu dari kepercayaan pagan Bapak Ibu. Dari kepercayaan pagan. Jadi, Bible itu seringkali dicomot, ditiru. Tapi sebetulnya kita bukan menyebutnya Happy Easter, tapi Happy Passover. Pasti Anda sudah ngerti arti Passover. Dilewatkan. Amen. Saya berdoa apapun yang terjadi di New York, apapun yang terjadi di Amerika, teman-teman dari BMC akan menjadi orang-orang yang pass over. Amen. Ketika tulah itu terjadi pun, pass over. Ketika lembah bayang-bayang maut mengintip, you pass over. Amin, Bapak Ibu. Makanya malam ini di New York, saya katakan, don't pass over to pass over. Amen. Saudara, ada sebuah cerita, klasik, yang saya ingin sharing. Ada seorang petani dari Eropa. Dengar-dengarnya, saya waktu dengar cerita ini, ini merupakan kisah nyata. But I'm not sure. Tapi whatever, the story is very good, dan bisa menjadi berkat buat kita. Pada waktu petani ini ada di Eropa, dia tinggal di sebuah desa, seorang petani yang sederhana. Dia mempunyai anak satu-satunya, seorang cowok, dan seperti layaknya orang tua yang lain ya, Bapak Ibu, orang tua itu kepingin banget untuk, orang tua ini juga kepingin untuk anaknya punya masa depan yang lebih baik. Lalu dengan segala kerja kerasnya, dia kumpulkan duit, sampai akhirnya dia bisa memberangkatkan anaknya ke negara impian, yaitu Amerika, untuk mengubah nasib. Lalu anaknya berangkat, beberapa tahun kemudian, anak ini sukses berhasil di Amerika. Satu kali, dia kemudian mengirimkan sebuah telegram bersama dengan uang, dia bilang, Papa, Mama, aku udah berhasil. Nah sekarang, Papa dan Mama, ini aku kasih tiket, dan ada uang saku, untuk perjalanan, susul saya ke sini, Papa sama Mama, udah tinggalkan semuanya, nggak usah lagi susah kerja, Papa sama Mama, tinggal bareng kami. Singkat cerita, wah Papa Mamanya suka cita sekali. Lalu, siap-siap, untuk berangkat, meninggalkan semuanya, untuk hijrah ke Amerika. Namanya orang dari desa, dia belum pernah terbayang, bagaimana perjalanan ke Amerika, padahal waktu itu belum ada pesawat, jadi cuma naik kapal. Dia belum pernah membayangkan, bagaimana naik kapal, yang jelas perjalanan akan memakan waktu beberapa minggu. Nah, orang sederhana ini berpikir, wah, anakku ini di Amerika, pasti juga kerja keras. Walaupun dia kasih saya uang saku, tapi aku nggak tega, dia udah kerja keras. Udahlah, tak tahan-tahan, nggak usah jajan, nanti toh, setelah perjalanan, aku akan ketemu dia, dan kita akan suka cita. Jadi dia berpikir untuk mengirit, dan tidak menyentuh uang saku yang dikasih anaknya. Dengan cara bagaimana? Dia pikir, dia akan mempersiapkan seluruh makanan, yang mereka perlukan untuk sepanjang perjalanan. Nah, karena dia seorang petani, dan secara khusus dia adalah petani kacang, Bapak Ibu, maka dia mempersiapkan ransum, kira-kira untuk beberapa minggu, semua diolah dari bahan kacang. Mungkin, hari pertama, dia sudah menyiapkan menu sup kacang. Nah, karena sup kacang, misalnya sup kacang kondro kali ya, nggak bisa terlalu lama, atau mungkin dia bikin makanan apapun, kemudian dia siapkan hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan mungkin yang terakhir, sampai beberapa minggu, dia persiapkan biskuit kacang. Itu yang paling tahan lama, biskuit. Ketika dia suka cita naik kapal, oh seneng Bapak Ibu. Hari pertama, dia makan ransumnya, masih belum kerasa. Hari kedua, belum merasa apa-apa. Hari kelima, dia mulai merasa bosan, sampai rasanya mulai nek, dengan semua, walaupun makanan itu, diolah dalam berbagai bentuk, tapi tetap bahan dasarnya kacang. Jadi dia sampai pada satu titik, dia nek dan jenuh banget. Lebih lagi, ketika dia melihat, orang-orang tiap jam makan, kok mereka pergi ke kantin, pergi ke kafetaria. Di situ, ada berbagai macam makanan, yang banyak macamnya, dan mewah-mewah. Ada steak, ada salmon, ada salad, ada berbagai macam dessert, dan berbagai macam ice cream, pudding, waduh, dia tambah ngiler, saudara. Tapi dia menguatkan hati, dan dia berkata begini, tidak apa-apalah, ini penderitaan sementara. Sebentar lagi, aku akan ketemu anakku di Amerika, dan kita akan senang-senang. It's okay. Tapi aku kasihan, kalau sentuh uang saku yang dia sudah kasih. Akhirnya, dengan motivasi itu, dia kuat, Bapak Ibu, dia kuat, sampai hari terakhir, walaupun udah nahan-nahan ngiler ya. Nah, ketika hari terakhir, dia turun dari kapal, dia penasaran, dia menemui salah satu petugas di kapal. Dalam hatinya, dia berpikir, maybe next time, aku akan melakukan perjalanan lagi, sehingga aku perlu tahu, berapa kira-kira biaya, untuk makan di kapal selama beberapa minggu. Dia datanglah kepada kru kapal. Dia tanya, Pak, berapa ya, Pak? Kalau kira-kira makan di kafetaria, sekali makan itu berapa? Si kru itu mengeringitkan dahi, karena bingung. Loh, Bapak selama ini, makan di mana? Wah, dengan bangganya Bapak ini. Bangga, dia merasa buat dia orang yang sangat cerdas. sangat bijaksana. Wah, saya bawa ransum sendiri, Pak, dari desa. Bapak bawa ransum sendiri? Iya. Wah, semakin bangga nih Bapak. Dia pasti berpikir bahwa, wah, kru kapal pasti kagum sama dia punya strategi. Hebat nih Bapak. Loh, jadi Bapak selama ini, tidak pernah makan di kafetaria? Oh, tidak pernah, Pak. Saya makan dari ransum. Lalu, si kru kapal bilang begini, Bapak, tidakkah Bapak membaca bahwa tiket yang Bapak punya, di bagian belakang, itu ada tertulis, all meals included. Maksudnya, Pak, jadi Bapak tidak usah bayar lagi untuk makan di kafetaria. Jadi makan di kafetaria itu tidak bayar, Pak. Tidak, Pak. Itu all you can eat. Semua bisa Bapak makan sekenyang-kenyangnya, sebanyak-banyaknya. Langsung si Bapak yang tadi merasa pintar tepuk jidat. Ya Tuhan, betapa bodohnya gue ya. Selama sekian minggu, gue nek makan kacang. Saya percaya setelah sampai di Amerika, mungkin selama setahun dia puasa kacang, Bapak Ibu. Karena dia udah bosan dan nek sama kacang. Kalau Bapak Ibu dengar cerita ini, Bapak Ibu menganggap bahwa orang ini bijak enggak? Enggak ya. Bapak Ibu menganggap apa nih orang? Kalau orang Indonesia kita ngomong gini, kasihan deh lu. Betul saudara, kasihan deh lu. Ya abun. Kayaknya pintar, tapi dalam tanda kutip kurang nih. Kurang pengetahuan. Bapak Ibu, Alkitab itu bilang begini. Karena kurangnya pengetahuan, karena kurangnya pemahaman, berapa banyak anak Tuhan juga di mislit. Berapa banyak orang Kristen? Mungkin Bapak Ibu kalau dengar cerita ini tertawa. Tapi berapa banyak orang Kristen? Kayak petani kacang ini. Tuhan Yesus, waktu mati di atas kayu salib, dia itu memberikan tiket kemenangan untuk saudara dan saya, sampai waktunya tiba, ke negeri impian. Yaitu berjumpa dengan dia, muka dengan muka. Betul Bapak Ibu? Tetapi perjalanan untuk sampai ke negeri impian, itu takes time. Apakah yang terjadi? Perjalanan itu adalah gambaran perjalanan kita di bumi. Kalau anak di dalam ilustrasi tadi aja ngerti bahwa Bapaknya itu butuh makan. Semua meal included in the ticket. Anaknya juga ngerti, mungkin Bapaknya kepengen jajan. Jadi uang saku yang diberikan oleh anaknya bukan untuk beli makan. Tapi kalau saudara tahu, kadang-kadang di kapal itu ada facility-facility yang bisa dipakai gratis. Included. Tapi kalau Anda pernah ikut, misalnya kapal persiar, kayak Star Cruise, atau apapun namanya, itu Anda akan tahu bahwa kadang-kadang di kapal itu ada toko-toko yang kayak mall kecil. Nah, itu enggak gratis. Ya kan? Itu mesti bayar. Nah, anaknya sudah siapkan semua. Sama, saudara. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia sudah siapkan tiket untuk kita sampai ke surga. Tetapi kita masih belum sampai ke surga. Karena kita masih harus melalui perjalanan beberapa waktu lamanya. Dan selama perjalanan, kita masih menjalani kehidupan seperti makan, butuh makan, dan sebagainya. Betul, Bapak-Ibu? Nah, ini yang saya mau bahas. Jangan sampai Bapak-Ibu dan saya masuk ke surga, terus kemudian kita tepuk cinta. Ya ampun, gue pikir gue religius. Gue pikir gue rohani. Gue pikir gue ngerti Tuhan. Gue pikir gue ngerti semuanya. Ternyata gue salah. Saya berdoa, apa yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib, tiket yang sudah dia bayar, itu enggak dibuang dengan sia-sia. Buka Efesus pasal 1 ayat 16. Yuk kita lihat. Rasul Paulus menulis kepada jemaah di Efesus. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Ini doanya Paulus untuk jemaah Efesus. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapak yang mulia itu, supaya dia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Saya berdoa hari ini. Tuhan memberikan kepada saudara dan saya roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dengan benar. Jangan sampai nanti kita ketemu Tuhan, kita tepuk jidat dan berkata, oh ala ya ampun, kasihan deh gue. Itu ya. Saya berdoa kita bisa mengerti apa yang Tuhan lakukan dengan benar. Ayat 18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Saya berdoa mata hati kita akan dibuka hari ini. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Kalau bisa saya bahasakan sederhana, supaya kamu itu mengerti apa-apa saja yang yang kamu itu punya di dalam panggilannya. Supaya kamu itu mengerti apa-apa saja yang include di dalam tiket yang dia kasih. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Betapa dasyatnya fasilitas yang dia berikan bagi orang-orang kudus. Bagi orang-orang seperti saudara dan saya yang dipanggil oleh dia. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jadi fasilitas yang dia berikan kepada saudara dan saya. Kata Paulus, supaya kamu mengerti pengharapan apa yang kamu punya pada waktu kamu dipanggil menjadi anaknya, menjadi miliknya. Supaya kamu mengerti betapa kayanya kemuliaan yang dia setiakan bagi kita, saudara. Karena kebangkitannya. Jadi makanya saya bilang begini, pasca itu seharusnya menjadi celebration yang terbesar. kenapa? Karena semua facility ini bisa diberikan kepada saudara dan saya karena dia mati dan dia bangkit. Nah ini harus mengerti. Karena dia mati dan dia bangkit, maka semua fasilitas ini dikasih buat kita. Lalu di ayat yang ke-21, perhatikan saudara. Jauh lebih tinggi, katanya kekuatan, fasilitas, kuasa yang Tuhan kasih karena kematian dan kebangkitannya. jauh lebih tinggi dari pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang disebut. Perhatikan, orang selalu bilang begini, Bu, fasilitas itu nanti di surga. Saudara, anak yang kasih tiket buat bapaknya itu juga ngerti. Nanti di Amerika dia setiakan semuanya. Tapi perjalanan kan lama, bapaknya butuh makan juga. Iya kan? Bapaknya butuh makan. Dia anak yang juga ngerti. Kalau anak saja bisa ngerti, apalagi bapak harusnya. Selama di dunia itu kan butuh sesuatu juga. Nah, perhatikan ini. Banyak orang bilang, Bu, itu kan hanya untuk di surga, bukan selama di dunia. Lihat. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia akan datang. Jadi dua dunia. Jadi jelas ini dibilang, bukan hanya di dunia ini saja. Jadi Pak Lus itu malah ngomong, justru fasilitas itu dipakai di dunia ini. Plus, kamu juga akan dapatkan itu di surga. Dan fasilitas itu katanya jauh melebih segala nama. Nama apa saja yang dapat disebut. Segala pemerintahan dan penguasa. Kalau saudara ngerti ini betapa dasyatnya loh fasilitas yang Tuhan kasih melalui kematian dan kebangkitannya. Dua puluh dua. Kalau Bapak Ibu, yuk kita sepakat, baca sama-sama. Kita baca sama-sama ayat 22. Ayat ini sering Pak, salah satu ayat yang sering saya pakai untuk deklarasi adalah ayat ini Bapak Ibu. Ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Yuk Bapak Ibu, sekali lagi dimanapun Anda berada, yuk sama-sama kita ucapkan dengan bersuara. Walaupun saudara tidak perlu unmute. Satu, dua, tiga. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Amin. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Mari saya ajak Anda untuk sedikit gali ya. Ayat 22 bilang begini, segala sesuatu, fasilitas apa sih Ibu? Kok Tuhan bilang betapa kayanya, betapa besarnya kemuliaan pengharapan yang dihasilkan. Fasilitas apa sih Ibu? Ayat 22 menerangkan, segala sesuatu. Maaf permisi bicara Bapak Ibu, mungkin saya salah menerjemahkan. Menurut saya, segala sesuatu berarti segalanya. Betul? kalau telah diletakkan di bawah kaki, berarti itu lambang sudah ditaklukkan. Betul? Segala sesuatu sudah ditaklukkan oleh Yesus dengan kematiannya di kaya saling. Kalau segala sesuatu berarti segala sesuatu. Betul kan Bapak Ibu? Apa Bu segala sesuatu yang berbau jelek-jelek yang harus ditaklukkan oleh Yesus? Apa aja? Kita lihat salah satu contoh. Kitab Yesaya. Apa aja Bu? Kita lihat Yesaya pasal 53. Perhatikan Bapak Ibu. Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang tipikulnya padahal kita mengira dia kena tulah dipukul dan ditindas oleh Allah. Jelas Alkitab menuliskan penyakit. Saudara boleh cross-check bahasa aslinya penyakit bukan arti ilustrasi. Oh Bu itu penyakit dosa bukan penyakit beneran. Bapak Ibu amazing beberapa dokter Kristen pernah melakukan penelitian bahwa ternyata jumlah luka yang ada di badan Yesus pada waktu dia disalib sama dengan jumlah kelompok penyakit di seluruh dunia. Bukan jenis penyakit kelompok penyakit contoh kanker apa kanker apa semua masuk dalam satu perkankeran kan gitu kira-kira kanker tumor masuk dalam satu jenis. Jadi jumlah luka di badan Yesus ternyata mewakili sama dengan jumlah pengelompokan penyakit di seluruh dunia. Apakah itu sebuah kebetulan? Tidak ada yang kebetulan. Berarti ayat ini maksudnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Berarti penyakit. 1 Petrus 2 menuliskan begini. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kamu telah bukan akan telah. Seringkali orang mengartikan selalu begini. Oh itu penyakit rohani bu. Penyakit yang berbau dosa. Bukan penyakit fisik bu. bukan penyakit fisik. Nah itu kita diboongin saudara ya. Sama dengan orang yang dapet tiket petani yang dapet tiket. Mungkin ada suara-suara yang menjelaskan gini all meal included. Oh itu maksudnya meal itu itu nanti pak cuman snacknya aja. Misalnya gitu. Atau apapun. No. Kalau cuman snack itu akan ditulis cuman snack. Kalau itu tidak termasuk penyakit maka seharusnya kalimat itu jangan menuliskan segala sesuatu. Kalimat itu seharusnya menuliskan gini. Segala sesuatu kecuali penyakit. Ditaklukkan di bawah kakinya. Tapi ini salah satu yang dia taklukkan penyakit. Terus kemudian ayat firman Tuhan mengatakan begini. Dia menjadi kutuk bagi kita. Tulah itu kutuk. Dia menjadi dikutuk bagi kita. Terkutuklah orang yang ada di atas kayu salib. Betul saudara? Berarti apalagi yang dia taklukkan. Kutuk Bapak Ibu. Kutuk. Seharusnya kalau orang Kristen ngerti waktu kita sungguh-sungguh terima Yesus. Maka kutuk yang ada di emak ngkong kita harusnya enggak bisa nyambung ke saudara sama saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.